Halo semuanya, welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau kasih tau kalian atau infoin kalian barang-barang yang ada di dapur aku jadi bakalan aku share gitu ya barang-barangnya ini dapat dari mana gitu ya nah, so buat kalian yang penasaran just keep on watching this video oke, aku mulai dari sini jadi aku mulai dari mesin jahit itu mesin jahit itu dikasih sama guru suami aku nah, diambil gitu ya terus aku makeover di cat gitu terus itu lemari ya ini orangtuaku dapat bikin ya bikin gitu dari kayu terus berlari ke kulkas ini kulkas jaman dulu ini dikasih stiker sekiranya aku beli di Shopee linknya di bio aku linknya bakalan aku taruh di description box semuanya ya guys terus disini juga aku ada apa ini ya rak gitu ya ini awalnya warna biru tapi aku piloks ini belinya di tiktok shop tapi di Shopee ada nanti bakalan aku taruh di description box terus disini aku punya kaktus mini gitu ini harganya 500 rupiahan gitu guys terus ada potnya juga ini potnya juga merah banget seribuan gitu aku belinya di Shopee nah ini ada tanaman artificial aku belinya di tiktok shop itu harganya sekitar berapa ya 9 ribuan aja di tiktok shop tapi di Shopee ada aku taruh linknya di description box terus ini juga aku beli di Shopee ini tuh kayak apa ya kursi gitu ya terus ini juga sama kayak tadi tapi ini aku piloks gitu jadi warna pink terus disini ada apa sih makuk gitu ya ini aku beli di toko dekat rumah udah kayak gini terus tanamannya ini aku punya emang dari depan aku taruh di belak di dapur terus ini ada apa sih tanaman zamio kulkas gitu terus ini aku bikin ya 75 ribu aja tapi gak aku cat biar natural aja terus beralih ke bagian meja makan tuh nah aku ke ambalan ini terus untuk sikunya ini aku beli di toko bangunan 6 ribuan aja per piecenya jadi 12 ribu terus ini ambalannya aku pake kayu gitu dicat untuk bunga artificialnya aku beli di Shopee harganya 12 ribu terus ini aku beli di temen aku guys tuh lucu banget ini dikasih temen juga portnya ini juga dikasih temen ini Hasan aja terus ini aku belinya di tiktok shop ya tapi yang dateng malah biru aku belinya pink tapi di shopee ada 7 ribuan aja kalau di tiktok shop itu 19 ribu tapi free ongkir terus beralih ke ini ini tuh aku belinya di shopee ya ini wall decor gitu ini merau banget cuma 4 ribuan aja nanti aku taruh linknya di description box tuh aku belinya 6 gitu terus sebagian aku giveaway-in kemarin lanjut untuk mejanya ini mejanya orangtuaku yang bikin di tukang gitu ya ini kayu terus untuk teplaknya ini aku beli di toko dekat di daerah sini ya bukan beli online gitu terus ini aku dapet pecah belahnya ini dari AKJ Glow Skin dia tuh kasih hadiah gitu terus untuk ini apa namanya tempat tisu aku beli di toko sebelah ini bunga dari suami aku dulu pas waktu jaman aku wisudaan terus untuk kotnya ini aku beli di toko sebelah juga di dekat rumah terus ini juga di pasar pasar lokal gitu ya aku belinya lanjut di sebelah sini awal dekornya aku beli di sopi ini harganya 9 ribuan aja terus juga untuk bunganya ini aku bikin sendiri langsung aja kalian tonton gimana prosesnya di youtube aku nanti bakalan aku taruh linknya di description box atau di atas kalian langsung klik aja oke lanjut tapi sebelumnya aku mau kasih tau yang sebelah sini ini tuh aku beli makerame embalan gitu belinya di sopi nah ini juga aku beli di tiktok shop tapi bawahnya ini pecah jadi aku taruh pot yang ada di rumah ini yang plastik ini harusnya yang keramik gitu makanya aku taruh disini karena pecah lanjut aku kasih tau yang disebelah sini ini tuh aku pake merek apa ya aku lupain ini merek kosmos aku beli di toko sebelah rumah ini aku sarungnya beli di sopi terus untuk centongnya ini aku beli di sopi juga untuk tempatnya nah ini ada toples ini kopi guys punya suami terus ini ada keranjang aku beli di sebelah rumah ada toko gitu kan ini lap aku beli di sopi murah banget 5 ribuan aja nih lapnya terus disini ada beberapa lap gitu ini lap microfiber ini 2 ribuan aja aku belinya jadi sopi ini beli di sebelah rumah 2.500an aja nah lanjut di bagian sana itu aku beli ini my kitchen my roof ini aku belinya di sopi terus lanjut di bagian sini ini kaleng-kaleng aku bikin DIYnya aku bikin sendiri di cat di pilok terus skernya juga bikin sendiri kalian tonton aja nanti bakalan aku taruh di atas linknya terus ini ada tempat beras gitu ya ini box ada emang di rumah dapet dari orang acara maulitan gitu terus ini ada tekonya aku beli di sebelah rumah ini juga beli di sebelah rumah ada beberapa gitu ini gak penting sih terus di bagian sini untuk toko-toko-toko-nya aku beli di toko daerah sini ya jadi gak beli online tapi online ada sekitar 7 ribuan sampai 4 ribuan sampai 7 ribuan itu yang besar nah ini aku belinya di tiktok shop tapi di shopee ada harganya 15 ribuan gitu terus untuk raknya ini aku beli di shopee harganya 30 ribuan aja lanjut di bagian sini ini untuk keranjang ini aku beli disini guys di toko sebelah nah untuk rak bumbu ini aku belinya di shopee harganya berapa 50 ribuan kalau gak salah terus ini juga aku beli di shopee harganya 8 ribuan aja untuk keranjang ini 5 ribuan aku beli di toko sebelah ini kompornya udah ada dari jaman bahula gitu ya udah hulu kalah nah jadi untuk stikernya aku belinya di shopee nah untuk ini aku belinya di tiktok shop tapi datangnya pecah jadi aku ganti sama botol bca gitu nah ini bisa beli di shopee tutupnya nah ini aku beli di shopee teko minyak apa sih tempat minyak tempat sisa minyak goreng gitu ya aku beli shopee harganya 30 ribuan ini juga aku beli di shopee tepat botol minyaknya harganya 30 ribuan juga terus ini topos-topos sisa aku taruh disini ini aku bikin sendiri DIY gitu nah di keranjangnya ini aku beli di toko sebelah rumah terus ini juga di toko sebelah rumah sama yaudah deh ini di sebelah rumah aja semua terus ini juga aku beli di toko sebelah rumah untuk tanaman artificialnya aku beli di shopee nah lanjut di bagian sini ini aku beli sebelah rumah terus ada beberapa apa ini pisau-pisauan aku beli sebelah rumah terus ini ada sutil setnya ini aku beli di shopee harganya 40 ribuan gitu lanjut di sebelah sini ini raknya aku beli di shopee harganya 70 ribuan ini juga beli di shopee tapi ini susah banget cari yang pink sekarang ya terus ini sikat bunga mataharinya aku juga beli di shopee harganya 25 ribuan ini juga aku beli di shopee di perintilan shopee tuh ini sponge cuci beras cuci gelas gitu terus untuk rapi ringnya aku juga beli di shopee harganya 40 ribuan gitu pokoknya semua link nanti bakalan aku taruh di description box terus ini ada wajan enamelnya yang pakai ganggang gitu aku belinya di shopee 23 ribuan aja guys wajib punya sih yang kayak gini tapi gak pernah aku coba masa sih gak tau pengen jadikan pajangan aja terus ini ada lapnya aku beli di toko sebelah rumah nah lanjut di bagian sini ada rak ini aku belinya di shopee ini penjangnya sekitar 50 cm ini aku bikin sendiri DIY gitu terus ini aku belinya di toko sebelah rumah ini tatakan sutilnya aku beli di perintilan sebi di shopee ada ini micro fiber adalah micro fiber ini beli shopee ada sekolah latai di sebelah rumah ini aku beli di sebelah rumah juga ini ada dispenser plastik aku belinya di sebelah rumah tuh nah mungkin itu aja sih guys gimana kecepatan gak sih terus ini aku tadi panen gitu ya dan ini aku beli di sebelah rumah untuk apa yang baskomnya ini nah mungkin itu aja sih info-info barang aku di dapur ya kan nah buat kalian yang mau atau cari-cari barang yang kayak punya aku bisa langsung klik aja link di description box nah untuk saran dan kritik kalian komen aja ya guys mungkin kecepatan atau gimana karena emang lagi sibuk banget jadi aku cepet-cepet aja semoga membantu dan jangan lupa kalian like video ini subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian punya and see you in my next video bye bye